Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dipaksa Firly Untuk tersangkakan Anies Baswedan Dalam kasus Formula E Dan Fitroh akhirnya mundur dari jabatannya Sebagai Direktur Penuntutan KPK Ini saya ambil Judul yang dibuat oleh Muslim Cyber Army Dipaksa Firly untuk mentersangkakan Anies Dalam kasus Formula E Fitroh mundur dari Jabatan Direktur Penuntutan KPK Ini adalah satu berita yang cukup menyeramkan Dan benarkah ini permainan Firly Semuanya masih butuh konfirmasi Fitroh mundur dari Direktur Penuntutan KPK Di tengah kontroversi kasus Formula E Ia disebut menolak skenario Firly Bahuri Ini dikemukakan oleh Koran Tempo.co Fitroh Rahcah Yanto Mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Di tengah kontroversi pengusutan kasus Formula E Ia mengundurkan diri meski belum genap 5 tahun menjabat Direktur Penuntutan Fitroh memang enggan menjelaskan alasan dirinya Memilih kembali ke Kejaksaan Agung Ia meminta agar mengkonfirmasi Urusan tersebut kepada Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Mas, maaf mas Monggo konfirmasi ke Ali Fikri saja Jadi mundur dari jabatannya Kalau biasanya itu ada kasusnya dan lain sebagainya Itu semuanya jelas Tapi kalau membantah dengan kata-kata Tidak begini, tidak begitu Itu sebetulnya belum menegaskan sesuatu Misalnya ini, si A korupsi Apakah korupsinya 5 miliar, 3 miliar Oh, dia tidak korupsi, tidak 3 miliar atau 5 miliar Itu belum berarti bahwa dia tidak korupsi Dan ini persoalannya Tidak ada angin, tidak ada hujan Fitroh Rahcah Yanto Yang menjadi, yang menjabat Direktur Penuntutan itu mundur Dan tidak mau Ketika diminta konfirmasi dalam urusan tersebut Untuk menjelaskannya Malah minta kepada bagian pemberitaan KPK Ali Fikri KPK sendiri, pemirsa Itu membantah Direktur Penuntutan diisukan mundur Karena kasus Formula E Ini penjelasan dari KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Membantah isu yang beredar mengenai Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rahcah Yanto Mengundurkan diri karena penyelidikan kasus Dugaan rasuah terkait penyelenggaraan Formula E Nah lembaga anti korupsi ini menegaskan Bahwa Fitroh kembali ke instansi asalnya Atas kemauannya sendiri Iya kan Tapi biasanya Ini benar Kemudian kalau misalnya ini ditanya lagi Benarkah klaimnya dari KPK Bahwa Anda mundur ini karena kemauannya sendiri Nah Fitroh kan sudah mengatakan Tolong tanyakan ini kepada Siapa itu? Direktur bagian pemberitaan KPK Apa ini? Ini seperti permainan memang Jadinya kalau tidak ada alasan sesuatu Biasanya pemirsa dan posisi sebagai Direktur Penuntutan itu kan luar biasa Iya kan? Kenapa mundur gitu kan? Nah biasanya orang mundur Dipaksa mundur itu beda-beda tipis Kalau mundur, kalau dalam hal umum itu ya Mungkin gajinya lebih sedikit Iya kan? Kemungkinan tidak imbang Antara tugas yang berat dengan Tugas sekedarnya Nah mungkin ini Fitroh Rahcah Yanto ini Memiliki tugas Salah satunya misalnya tugasnya itu adalah Mentersangkakan Anies Baswedan dalam kasus Formula E Dan itu bertentangan dengan hati nuraninya Bertentangan tentang dari fakta-fakta Yang beredar di lapangan Tidak ada cukup bukti yang kuat untuk menjadikan Anies Baswedan itu tersangka Daripada makan hati Hanya mendapatkan gaji segitu Ya kan? Dan tidak sampai Kalau mati juga enggak dipakai Duitnya kan begitu Lebih baik mundur Itu mengapa tampaknya Fitroh Rahcah Yanto itu Mengundurkan diri Dan dikonfirmasi Alasan apa Anda mundur Dia minta wartawan untuk konfirmasi kepada KPK Ya Apa namanya Memang ini dari fiak KPK sendiri Saya ingin sampaikan bahwa Direktur penuntutan KPK Pak Fitroh Betul kembali ke Kejaksaan Agung Tapi perlu kami sampaikan Atas permintaan beliau sendiri Beberapa waktu yang lalu Tahun kemarin Ya Tahun kemarin itu kan bisa Oktober Bisa November Bisa Desember Ya Saat menjelang Anies Baswedan ini Ya Atau sekitaran lah ya Anies kan Akhir tahun 2022 kan memang dipanggil ke KPK Dan memang isunya rame sekali Antara pimpinan KPK yang pro Untuk menahan Anies Baswedan Dan pimpinan KPK yang menolak Ya Nah disini mungkin ya Yang membuat Siapa namanya Pak Fitroh ini gak kuat Gitu loh Karena Mungkin terlatih juga Sebagai Apa namanya Direktur penuntutan itu terlatih juga Kalau memang gak ada bukti-buktinya Dipaksa Ngapain Duit segitu gitu kan Saya harus mengorbankan Integritas diri saya Ya kan Lebih baik Kembali Dan kembali ke jaksaun Ke jaksaan agung Relatif Enjoy misalnya Ngapain Dan memang pemirsa Isunya kan memang besar Ada tugas Firly Bahuri ini Ya salah satu tugasnya Ya itu adalah Membuat Anies Baswedan itu gagal Dan ini penjelasannya Pemirsa Beberapa waktu yang lalu Sehari dua hari yang lalu Ya Denny Indrayana Menyangka Mahfud MD Bahwa dia mendukung Anies Baswedan itu Minta izin sama Mahfud MD Dia mendukung Yang mendukung Ini dulu Denny Indrayana ini Pendukungnya getol Jokowi Tetapi lebih dari itu Yang disampaikan Ya itu adalah Dia mengutip dari apa yang dikemukakan Mahfud MD itu adalah Jadi pemilu ini Akan dilakukan Kalau penguasa itu Diperkirakan menang Tetapi kalau Dirasa tidak ada jago Yang bisa diandalkan Untuk menyelenggarakan pemilu ini Kemungkinan Diundur atau Ditunda Dan apa alasannya Jadi calon-calon yang ada itu Disimak kasusnya satu persatu Oh A Ini kasusnya X Oh B Ini kasusnya Y Y Apa ini C Ini kasusnya ini Semua itu ada data Kasus-kasusnya itu Ya kan Kalau misalnya Ketua partai misalnya Ya Ini akan Mbak Lelo Misalnya Tidak tunduk kepada pemerintah Oh langsung ditersangkakan Dan ini terbukti di lapangan Nah Yang menjadi masalah adalah Ketika yang maju itu Anies Baswedan Dan tidak ada masalahnya Nah Ini yang kemudian Denny Indrayana Dalam tweetnya di Youtube Apa dimana Begitu dia mengatakan Oh hukum ini Memang betul-betul Mengabdi kepada kekuasaan Intinya begitu ya Bahasanya Ya Jadi menjadi alat Untuk Melanggengkan Kekuasaan Ya Bahasa persisnya Dilihat saja Dilihat saja Pemirsa di Indrayana Ada di Youtube Nah kalau dilihat dari sini Sebetulnya Memang Banyak orang yang dibuat Gerah Ya termasuk Novel Baswedan Mengomentari Joke yang dibuat oleh Mahfud MD Ya Dan inilah saya kira Ketika orang-orang masih Punya hati nurani Ya Memang Akhirnya Minggir Karena tidak punya Kemampuan untuk Melakukan perlawanan Dan juga Tidak ingin Berada dalam sistem Yang hancur-hancuran Kayak begitu Orang itu akhirnya Minggir Ya kan Walaupun Ini dikatakannya Oleh Ali Mengungkapkan Ya Ali Fikri mengungkapkan Fitroh kembali Ke Kejaksa Agung Bersama dengan Satu Jaksa Senior Di KPK Namun Ia tidak Menyebutkan Nama Jaksa Yang bertugas Di Korsup KPK tersebut Akan tetapi Dia memastikan Bahwa keduanya Sudah mendapatkan Surat keputusan Untuk kembali Ke instansi Asal mereka Ya kan Tapi kan biasanya Apa yang harus Menjadi alasan Kan begitu Jadi ini supaya jelas Ini belum jelas ya Supaya clear Tidak ada narasi Narasi Seolah-olah Kemudian mengundurankan diri Ataupun ditarik ya Karena ada proses-proses Sebelumnya Yang dilakukan Untuk pengembangan Karir Dari pekerjaan Negeri yang Dipekerjakan Di KPK Itu Ya Jelasan Alasan dari Ali Fikri Ini masih Belum jelas juga Ya kan Coba ditanya Oleh Kepada Ali Fikri Memang tugasnya Secara Spesifik Ada enggak Kaitannya Tugas Dari Siapa Pak Pak Fitro Ini Dalam Kasus Formula E Ini kan Formula E Terus Diamati secara detail Oleh KPK Ya kan Antara menjadi penyelidikan Untuk menjadi penyidikan Itu seperti apa Dimana Sebetulnya Dalam Penuntutan Seperti itu Saya kira Kalau orang tahu Detailnya Akan bisa Menarik Kesimpulan Kita perlu tahu juga Bahwa Firly ini juga Masa kerjanya itu Sudah tidak lama lagi Dan target terbesarnya Isunya memang Seperti itu Pemirsa Inilah yang menjadi Berat itu Dan tampaknya Memang Takdir ya Bahwa Makar orang-orang itu Ya kalah dengan makarnya Allah Suhanahu wa ta'ala Ya Siapa sangka Misalnya Ya Yang justru Mendeklarasikan Anies Baswedan itu Malah justru Partai Yang dikenal Getol Sebagai Koalisi Utama Di Istana Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh